Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel. Saya Evin Sedli, pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan update seputaran market analysis dan juga cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, pada update atau video kali ini kita akan membahas lebih rinci spesifik terhadap satu coin, yaitu Solana, teman-teman. Dan pada pembahasan Solana kali ini, saya akan bahas hanya purely technical analysis-nya aja sebelum nanti kita mungkin bahas beberapa hal yang mungkin sifatnya lebih ke arah fundamental, teman-teman. Dan seperti yang teman-teman ketahui, kemarin cukup banyak ternyata yang setuju ya, kalau misalnya kita bikin satu segmen khusus buat fundamental, mungkin nanti akan saya pertimbangkan untuk ajak admin Nelson untuk membahas tentang seputaran fundamentalnya. So teman-teman, untuk Solana, let's go kita bahas, oke? Nah, untuk Solana sebenarnya baru-baru atau hari ini, kita melihat ada sebuah potensi yang menurut saya cukup menarik pada Solana. Karena Solana ini di-compare dengan posisi Crypto Crypto yang lain, ini posisinya dia udah lebih kuat atau lebih strong, kalau menurut saya pribadi, teman-teman. Terutama pada time frame hourly-nya, kalian bisa lihat clearly bahwa dia sebetulnya sudah step-by-step create yang namanya higher high, higher low sequence. Cuma tinggal masalahnya, sekarang kan kita ada sedikit ketarik lah ya, kita bilang sedikit kebawa sama Bitcoin yang juga terkoreksi, teman-teman. Nah, bisakah si Solana ini bertahan gitu? Istilahnya untuk tetap mempertahankan bullish momentum-nya gitu. Nah, ini kita akan bahas sedikit dari time frame weekly dulu, teman-teman. Karena saya pengen, teman-teman, tahu secara garis besar, kira-kira tuh Solana arahnya seperti apa sih gitu. Sebenarnya, teman-teman, kalau kita lihat, ini tuh dia baru benar-benar bergerak yang nggak terlalu signifikan ya. Ini baru wave 1-nya, supposed to be ini wave 2-nya, teman-teman. Lalu sekarang kita harusnya masih proses menuju ke wave 3, di mana pada prosesnya itu kita lihat, di sini ada beberapa wave harusnya ya. Dan kalau kita jabarkan lagi secara rinci pada time frame lebih kecil, di time frame 1 jam, itu kita bisa lihat prosesnya menurut saya cukup menarik, teman-teman. Pertama, saya akan hilangkan dulu MA200-nya, lalu kita akan pakai spesifik hanya MA21 dan MA55 saja, teman-teman. Nah, untuk proses pergerakan saat ini, sebenarnya saya consider ini udah masuk ke fase korektifnya dia gitu ya, terlepas dari di berapakah wave kita, maksudnya di wave berapakah kita saat ini gitu. Karena kalau kita lihat sekarang progresnya, teman-teman, ini bisa clear banget kita melihat ada 3 wave ya, which is ABC korektif pattern, terus lanjut lagi ke ABC korektif pattern, lalu sekarang kita sedang memasuki fase wave C korektif yang terakhir harusnya. Jadi secara garis besar itu gambarannya seperti ini, teman-teman. A, and then B, and then potentially C wave korektif pattern. Dan harusnya kalau kita lihat progres pergerakannya kayak gini, ini seandainya dia benar-benar terpantul atau ter-rebound dari area atau level tersebut, ini kita bisa hubungkan semacam ascending channel yang berpotensi terbentuk pada si Solana itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya consider saat ini, ini kita Solana mungkin sedang bermain di dalam sebuah channel, which is kita akan berpotensi untuk kembali ter-rebound dan ngejar target tertingginya sampai di kisaran 295 dollar. Dengan catatan, Bitcoin mampu rebound dan bullish kembali. Jadi memang saat ini, kalau saya pribadi perhatikan, kita ini hanya memasuki fase korektif sesaat saja atau rebound sesaat saja, teman-teman. Harapannya adalah Bitcoin bisa menunjukkan ke kita bahwa memang dia siap rally kembali. Yang manakala sebetulnya mungkin harus dipicu oleh beberapa kondisi market seperti misalkan ETF spot yang disetujui, atau mungkin retail investor yang bertambah banyak, atau mungkin adopsi coin terhadap suatu negara untuk digunakan sebagai salah satu mata uang yang legal atau legal tender, teman-teman. Nah, itu adalah beberapa hal yang menurut saya mungkin berpotensi terjadi terhadap Bitcoin untuk kembali ter-rebound. Jadi kalau misalnya tanpa hal tersebut, mungkin akan sedikit kesulitan untuk kita melihat market crypto itu kembali ter-rebound sangat signifikan seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk posisi market saat ini, saya pikir, teman-teman, di sini kita melihat ada sebuah potensi terbentuk ascending channel. Itu saja yang saat ini kita bisa perhatikan. Dan pada time frame daily sendiri, sebetulnya ini cukup positif, teman-teman. Karena kita melihat ini terbentuk semacam 3D for Morning Star pattern. Bahkan sih, kalau saya bisa bilang, teman-teman, ya, dua candle hijau ini itu berhasil meng-engolve atau memakan candle yang berwarna merah sebelumnya, teman-teman. Jadi secara market structure sendiri, pada Solana itu sebenarnya slow but sure sudah mulai start reversal, atau sudah mulai start untuk creating bullish momentum-nya. Dan posisi saat ini, kita bisa lihat, teman-teman, di sini terdapat sebuah resistance atau support yang berpotensi menjadi salah satu penahan, ya, daripada si Solana sendiri, teman-teman. Ya, jadi untuk saat ini posisinya, kita mungkin sedang testing terhadap area resistance tersebut. Dan kalau misalnya kita bisa close candle di atas kisaran level 190 dollar, maka potensi yang terdekat pada Solana itu berada di kisaran 208-210 dollar untuk time frame daily-nya, teman-teman. Alright, so, itu untuk si Solana. Nah, di luar dari itu kita melihat juga ada potensi kita bisa jadi membentuk semacam descending broadening wedge pattern, which means memang, kalaupun demikian ini adalah descending broadening wedge pattern, balik lagi, potensi yang dia bergerak naik itu lebih tinggi, teman-teman. Karena artinya, kita itu kemungkinan ter-rebound dari kisaran area tersebut, atau yang saya berikan trendline di bagian support-nya. Oke, ini untuk time frame daily-nya. Nah, untuk time frame hourly-nya, kita akan jabarkan sedikit teman-teman progress-nya. Kalau kalian lihat sekilas, ini terdapat sebuah trendline yang sebetulnya terbentuk dari beberapa pergerakan yang lalu. Jadi, kalau misalnya saya kesan sedikit, sorry, teman-teman. Ya, ini kita melihat, dia sebenarnya ter-reject, ter-declined, ter-declined, until this big green candle itu membentuk semacam bullish engulfing. Dan sebetulnya pada bullish engulfing tersebut, itu kita bisa melihat bahwa Solana itu ready untuk berubah haluan. Dan saat ini posisinya, teman-teman, kalau saya bisa bilang sih, kita lagi mencoba untuk, apa namanya, kita bilang, mengkonfirmasi ya, potensi higher low pada time frame 4 jam. Sementara, kalau misalnya pada time frame 1 jam sendiri, saya melihat ini pergerakan market-nya sudah cukup positif dan sudah cukup oke gitu ya, kita katakan. Karena di sini sebetulnya kan terbentuk semacam V-formation pattern. Dan setelah itu, dia break dari dia punya sideways kurang lebih seperti ini. Dan kalau kalian perhatikan, setelah dia break sideways, kita mendapat pergerakan impulsif yang cukup baik. Tapi saat ini, kita sedang kembali terkoreksi. Dan baru saja, pada closing time frame 1 jam, kita kembali membentuk bullish engulfing pattern. Yang artinya, mungkin saja posisi atau progress saat ini, itu adalah higher low-nya untuk si Solana. Jadi, slow but sure nih, dia akan start building momentum seperti ini, teman-teman ya. Which is, soon or later, dia akan testing terhadap 194 dollar atau key resistance pada time frame daily-nya ini, teman-teman. Yang tadi kita sempat bahas sedikit. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Itu untuk time frame hourly-nya. Jadi, hopefully, kalau misalnya kita melihat progress seperti ini, sebenarnya, ini tadi saya sempat sharing-nya melalui group advance juga. Saya perkirakan potensi target-nya itu saya gunakan Fibonacci extension. Which is, kalian bisa tarik dari posisi impulsif move pertamanya, lalu kalian tarik ke pullback-nya. Dan kalau saya lihat di sini, teman-teman, yang terdapat area confluence of resistance, itu ada pada kisaran 194 dollar. Didukung juga dengan adanya Fibonacci 0,786% dari Fibonacci extension. That's why, saya pikir atau consideration saya adalah kemungkinan Solana itu kalau misalkan dia penguatan lagi, di area ini, itu dia bisa dapat rejection, teman-teman. Alright? Nah, itu so far yang saya lihat dari pergerakan saatnya ini. Dan kalau kita tambahkan lagi skenario exponential moving average 21, ini saya bilang cukup positif, teman-teman ya. Setelah kita melihat, dia rejection, 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 and then reverse, ya. Start untuk crossing dari si exponential moving average-nya. Lalu kalian lihat di sini proses testing-nya. Lalu dia ter-rebound signifikan. Setelah itu kita bermain di atas exponential moving average 21. So, yang saya ekspektasikan adalah jika teman-teman saat ini ada yang melakukan posisi long terhadap Solana, tentunya saya sampaikan margin yang terutama kita gunakan itu jangan besar-besar dulu, teman-teman ya. Karena balik lagi posisi market setelah FOMC, dan setelah pebahasan saya tadi siang tentang Bitcoin options yang rencananya akan expire pada tanggal 17 Desember, which is hari ini, di jam 3 sore nanti, itu akan memberikan dampak pada market crypto kembali. Jadi kalau misalkan Bitcoin-nya kena dump lagi, seandainya ternyata dia closing-nya di bawah 48.000 dollar, itu akan memberikan impact dan dampak atau dampak pada crypto yang lain juga, teman-teman. Walaupun Bitcoin dominance-nya let's say turun, tetap yang lain saya rasa akan kena impact-nya. Oke? So, untuk Solana, kurang lebih seperti itu gambaran dari saya. Jika kalian melakukan long atau Solana, make sure kalian gunakan margin yang minimal dulu ya, atau jangan terlalu paksakan, gunakan risiko yang kecil dulu, seperti 1x trade itu maksimal mungkin di 0,75% atau 1%, gitu. Tujuannya adalah menjaga capital, tapi kita juga sekaligus mencoba untuk mengetahui potensi arah dari pergerakan si market crypto ini. Oke? So, saya rasa itu aja dulu, teman-teman, untuk update saya seputaran Solana. Mudah-mudahan yang saya berikan informasinya dan update-nya ini bisa membantu. Sekiranya teman-teman suka, make sure kalian like video ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian juga. Dan jangan lupa juga subscribe channel video YouTube ini, kalau misalnya kalian suka dengan apa yang saya bagikan melalui channel cryptocurrency ini. Once again, thank you very much for watching this video, teman-teman. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone, have a nice day, and cheers! Bye! Bye! Bye!